Intro Penjurian AmiMovie Award, festival film pendek yang digelar dalam rangka HUT 17 FPKB telah dimulai. Selasa 11 Oktober 2016. Penjurian dilakukan langsung oleh sutradara Rako Prianto dan aktris senior Jajang Cenur. Film perdana yang ditayangkan adalah salah satu kontestan dari Mesir. Inilah tanggapan Rako Prianto dan Jajang Cenur tentang gelaran AmiMovie Award 2016. Saya sebagai deman juri di AmiMovie Award 2016. Sudah beberapa film yang saya tonton dan menurut saya pemahaman anak muda tentang politik itu sudah mulai baik. Kan banyak juga anak muda yang apatis terhadap politik karena mereka tidak begitu akrab dengan politik. Tetapi saya lihat mereka memahami politik ini dengan sederhana. Tetapi bahwa intinya bahwa mereka ini adalah sebagai agen perubahan negara ini. Jadi mau tidak mau mereka harus melihat politik itu secara asik. Jadi AmiMovie Award ini juga bisa menjadi sebuah simbiotik antara negara dan generasi muda untuk bisa lebih memahami politik. Karena seperti saya bilang tadi bahwa ke depan negara ini butuh pemuda-pemuda untuk bisa memimpin negara ini dan menjadi agen perubahan. Saya percaya bahwa dengan adanya perlombaan ini dan ternyata ada 300-an yang lama tadi sudah dikucukkan beberapa gitu ya. Kesadaran itu saja sudah membuat kita optimistis dan saya semangat juga memilih. Karena itu berarti anak-anak atau orang-orang sudah ada betul-betul suatu kesadaran politik. Karena kita kan suka pikir, ah politik itu politik padahal hidup itu politik. Kita bisa hidup justru karena politik. Nah politiknya bagaimana itu yang tentu saja macam-macam menurut kepentingan. Tapi bahwa misalnya ada kesadaran itu sudah luar biasa, ada langkah yang sangat mati. Ya mudah-mudahan saya bisa memilih yang baik dan yang baik-baiknya. Sejak dipublikasi ke-15 September lalu, gelaran Ami Movie Award dan ditutupnya masa pendaftaran, Ami Movie Award direspon luar biasa para senias muda. Berdasarkan jumlah pendownload formulir di situs fraksi pkb.com terdata 369 formulir terunduh. Kini juri akan bekerja keras memilih tiga film terbaik dari 51 film yang diterima panitia. Dalam rangka HUT fraksi game ke-17 ini, kita ingin mengajak generasi muda terutama untuk melihat bahwa sesungguhnya banyak hal yang bisa kita lihat dengan mata kepala jernih. Bahwa politik itu asik, politik itu indah. Politik adalah bagian atau cara kita untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Politik adalah sarana ibadah dengan cara melakukan fungsi-fungsi yang ada dalam jalur politik ini. Syumbul luar biasa ternyata saya nggak menyangka apresiasi anak-anak muda kita terhadap kegiatan ini luar biasa. Buktinya mereka ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Jadi, surprise dalam waktu yang pendek, mereka bisa mengaktualisasikan kreativitas dia dengan penuh kepercayaan diri. Dan yang paling penting bagi saya adalah pemahaman mereka tentang politik itu luar biasa. Sudah sampai pada apa yang kita mau bahwa politik itu asik, politik itu indah, politik itu sarana ibadah. Jadi, ini luar biasa. Dan tentu saya sebagai ketua orang-orang yang juga diinginkan oleh ketua si video pekerja. Dan juga ini juga pesan juga diperlukan oleh teman-teman kami. Memang kita ingin mengapresiasi dan melihat berbagai referensi terkait tentang politik dari sisi kacamata anak muda. Dari sisi paradigma kaum muda itu seperti apa sih terkait politik. Nah, dari berbagai paradigma tersebut yang dituangkan atau dikreasikan melalui film ini, maka itu akan kita akumodir menjadi bagian kebijakan praksi PKB dalam rangka mendekatkan diri dengan anak muda. Dalam rangka kerja-kerja politik kita bahwa kita adalah istiqomah membela rakyat. Dan anak muda itu juga bagian dari rakyat. Bahkan elemen apapun sebagai rakyat, kita akan fasilitasi dengan cara yang asik dan gembira. Nah, diantaranya ada dengan cara Amin Movie Award ini. Sehingga anak muda, para semuasa muda bisa mengaktualisasikan kemampuannya dengan cara yang positif, dengan memberikan potensi dan prestasinya diajak Amin Movie Award. Dan mereka juga tidak akan rugi karena tidak hanya lomba ini saja, tetapi cara pandang mereka, paradigma mereka, pandangan yang terkait politik itu juga akan kita jadikan pijatan dalam menyusun kerja-kerja politik kita dalam membela rakyat. Rencananya tiga film terbaik hasil pilihan juri akan ditayangkan pada resepsi hut fraksi 17 di TPR RI. Salah satu yang paling menentukan siapa jawarannya adalah sang pemimpin, Ketua Umum DPP PKB Abdul Mohamin Iskandar, simbol Amin Movie Award. Siapakah jawarannya? Saksikan Rabu 12 November 2016 pukul 10 pagi live streaming di channel Youtube PKB TV.